Masih di Indonesia, ide untuk Indonesia. Seiring dengan waktu ya, kalau kita lihat tahun 80-an, 90-an itu rata-rata pemain keyboard itu hampir semuanya terpaku pada skill, latihan jari, sound, lalu dia coba misalnya pengaruh dari C-Corea, Electric Band pada waktu itu, dan band-band yang memang festival band banyak banget menggunakan keyboard pada waktu itu, dan teknologi sequencer baru-baru pada waktu itu ya. Nah sekarang kan makin lama, makin canggih, makin canggih, makin canggih. Kalau menurut Andy sendiri sebagai praktisi yang menggunakan alat-alat yang makin canggih ini, sebenarnya apa sih esensi perbedaan keyboardis-keyboardis tahun 80-an, 90-an dengan yang masa kini? Sebenarnya sih, kalau kita mau perhatiin benar, idenya sama, kreativitasan. Tau manusianya masih analog juga, masih gini juga, kita belum jadi cyborg, kita belum jadi robot. Jadi sebenarnya alat bantuan cuma mempercepat aja kan, speed aja. Kalau dulu kita mau achieve itu, kita mau mencapai itu dibutuhkan satu minggu, sekarang satu hari kelar. Dulu kita merekaman satu lagu satu minggu, musik dasar dulu, sekarang dalam satu hari udah bisa semua gitu. Terus fales ulang lagi, kalau sekarang fales udah nggak ada waktu, ya udah nanti urusan editor. Jadi sekarang kan rekaman ada lima nih, musik dasar, pengisian, abis itu finishing, disini ada edit dulu, baru mixing dan mastering. Jadi edit ini berfungsi sekarang, itu tambahan gender baru di produksi, editing. Yang drum sama bassnya nggak bareng, temponya bisa di-quantize, audio bisa di-quantize, yang pitch-nya fales bisa dibetulin. Jadi sekarang kalau kita rekaman sampai masih fales juga, yang bisa lain, ya produsernya siapa gitu. Karena udah nggak mungkin salah lagi mustinya. Nah, banyak orang yang bilang, wah kalau kamu sih main curang deh, kamu tinggal tekan satu tombol play, udah enak di panggung. Enggak, sebenarnya yang aku tekan play itu, seminggu sebelumnya aku begadang bikin. Ada proses kreatifnya juga. Cuma beda penampilannya aja, apa, serve-nya apa, sajiannya beda. Kalau itu kita tampilkan langsung, kalau misalnya main di Java Jazz itu gimana, ya orang mau lihat kita main, ya kita main bener. Tapi kalau udah entertainment, nggak ada lagi yang mau lihat Madonna nyanyi falesnya, enggak kan. Pasti perfect. Britney Spears pasti perfect. Semua yang konser kemarin itu bantuan teknologi. Ya, ya. Even Michael Jackson juga banyak banget yang dia, suaranya udah di-pre-record. Dan itu studionya dibawa ke panggung, kita bawa ginian, rekorder itu ke panggung, sehingga itu perfect semuanya. Tapi sejauh artis-artis atau penyanyi-penyanyi itu memang bisa mempertanggungjawabkan secara live, tidak masalah tentunya kan. Tidak masalah. Artinya seorang Michael Jackson memang dia juga suaranya aslinya sudah bagus, gitu. Memang bagus ya, jadi bukan tipe. Madonna juga begitu, gitu, ada kekhasan masing-masing. Itu yang tadi apa, yang moral tadi aku bilang, oh beberapa kali ada banyak orang mau bikin demo ke studio datang, gitu. Iya. Mas membuat demo, gitu. Wah lagunya bagus, siapa yang bikin? Saya masih masih anak SMA, gitu. Ini asik banget, ini gimana bikinnya? Kemarin sih saya tekan ini, mas abis itu jadi begitu. Nah, kayak gitu. Dia nggak tahu selalu-selalu dimana. Dari situ abis itu kebetulan lagunya keluar, hits, udah, tenar. Padahal aslinya ya kebetulan tekan aja. Nah, kita masih banyak yang bikin. Itu sebenarnya yang mungkin kalau kita yang, bukan kita yang sok pintar atau gimana, tapi kalau kita tahu ya kita perlu ngomongin gitu sama yang, sama yang apa yang, itu supaya nggak salah. Jangan start dari tengah ini, dibawahnya ini ada. Setidaknya walaupun itu nggak dipakai. Sebenarnya kayak aku waktu belajar berkulit kan juga salah. Aku ngambil analog. Waktu itu memang analog adanya. Begitu mau lulus tiga bulan, digital masuk. Angus semua itu analog sebenarnya. Dapat A berapa juga percuma, karena nggak dipakai lagi. Ternyata sampai sekarang ke depan itu yang didapat ya begini-begini. Apa yang aku dapetin di Berkeley itu cuman ya latar belakang ilmu aja bahwa itu basic. Toh kalau kita mentok di digital, kok ini nggak bisa ya? Oh, maunya apa sih? Maunya, oh supaya ini jadi tebal suaranya. Oke, tetap kita punya pikiran di double dua itu jadi tebal. Di double dua dengan main langsung. Itu kan analog banget. Tapi kalau di digital mungkin ada namanya layering, ada namanya apa, dibikin kombinasi atau gimana semacam-macam. Nah, lantas kalau Randy, perkembangan teknologi begitu maju sekarang ya. Apa yang kamu lakukan untuk terus mengupdate musiknya kamu dan permainan keyboardnya Randy? Kalau perkembangan teknologi segala macem ya pasti saya juga ngikutin kan maksudnya apalagi sound-sound baru apa segala macem. Karena yang penting selama rasanya kita original terus kita punya pasti bakal beda gitu jatuhannya misalnya kayak. Iya. Sekarang misalnya mas Andi pakai software ini bikin musiknya mas Andi akan jadi kayak gimana. Saya dengan software yang sama ini bayangan saya bisa lain lagi gitu buat jadi musik yang baru lagi. Yang penting segala sesuatunya harus original aja sih. Originalitas itu sebuah hal yang paling penting ya. Umabadi ada pesan-pesan nggak buat keyboardist-kibboardist masa datang? Saya kira pesan saya ya klasik lah. Tekun belajar tetap jangan terpengaruh dengan teknologi. Saya kira skill itu adalah alam sama kita seperti olahraga ya. Jadi tetap lah nanti hal-hal seperti ini hanya sporting ataupun ya menunjang atau emergency ya. Tapi permainan terutama skill itu harus dipertahankan dan ditingkatkan. Saya kira teknologi kan bisa naik turun. Bahkan mungkin bisa hilang ataupun res dulu ya kan. Nah kita sebagai musisi itu nggak boleh terkadang itu. Tetap kita berlatih dan tetap kita harus ya berkarya dengan segalanya gitu. Sebab teknologi ini bisa mempercantik tapi bisa menjebak. Jadi saya kira untuk semua yang serius ya tingkatkan lah. Saya kira teknologi itu gampang lah itu. Jadi teman gitu ya. Jadi teman ya. Saya kira tepat sekali kejujuran kita tadi. Bagaimanapun juga misalnya pernah saya waktu ikut salah satu delegasi ke Norsi. Komputernya mati siapa itu ya? Lupa tadi. Mati. Wah ngop gitu Pak. Apa istilahnya apa? Panik. 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 Ya karena ketergantungan itu. Ya. Seperti Java Jazz itu kan yang ditonjol kan skill kan. Manusia bermain. Akhirnya ketika memang hangus dan rusak kita masih tetap bisa main secara manual. Tidak gitu ya Om. Oke. Ya kalau suku yang ser mati kita tetap jalan terus. Tidak tetap ada tanggung jawab juga dari kita. Sekali lagi terima kasih buat kehadirannya Randy, Um Abadi, juga Andi. Pasti banyak pencerahan dan juga banyak ibu yang kita dapatkan. Dan pemirsa, kiprah dari tiga keyboardist tiga jaman ini. Dengan jaman yang berbeda-beda ini sudah luar biasa di musik Indonesia. Semoga menjadi inspirasi buat keyboardist-kiboardist semasa yang akan datang. Dan terus berkarya untuk kemajuan budaya Indonesia. Saksikan terus Indonesia setiap Sabtu. Dengan arah sumber yang penuh inspirasi, konsistensi dan dedikasi. Saya Yofi Bidianto undur diri. Selamat malam. Selamat malam. Selamat malam. Selamat malam. Selamat malam. Sampai memang benar apa kata-kata Kalau jodoh nama kemana Tuhai ketasiku Sumpah mati padamu ku jatuh hati Sumpah mati padamu ku jatuh cinta Namun sayang ku tak sempat berkenalan denganmu Dari hati ke hati lalu bicara cinta Berdua, berdua Ingin ku mengejar seribu bayangmu Namun Sumpah mati padamu sempat Memang benar apa kata-kata Kalau jodoh tak lari kemana Do 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 Pada pa 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 Ingin ku mengejar seibu bayangmu, namun apada yang tangan tak sampai Memang benar apakah tak berpatah Kalau jodoh tak lari ke mana Duhai kasihku ingin kejar ribu bayangmu Kamu tak padanya tangan tak sampai Memang benar apakah tak berpatah Kalau jodoh tak lari ke mana Duhai kakasiku Duhai kakasiku